Intro Selamat pagi Selepas dipecat daripada UMNO Ini komen segera daripada KJ Yang membuatkan kita meruntun jiwa Luka lara, menangis yang tak berkesudahan Saya secara pribadi saya kecewa dengan keputusan UMNO ini Apabila Khairi Jamaluddin dipecat daripada UMNO Khairi kata dia tidak akan tunduk Dia tidak akan patah semangat Dan Khairi kata dia akan terus bersama UMNO Dan menolak cadangan untuk bersama perikatan nasional Saya sangat kagum dengan Khairi punya keputusan dan respon ini Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Yang dipecat parti malam tadi berkata Beliau sesekali tidak akan tunduk patah semangat Dan tidak kecewa dengan pemecatan itu Malam ini saya dipecat oleh parti saya Dan yang saya sayang Saya berikan kesetiaan Tak tunduk, tak patah semangat Dan tidak akan kecewa katanya di Twitter Terdahulu Majlis Kerja Tertinggi UMNO MKT UMNO di Menara Datuun Memutuskan untuk memecat keahlian Khairi dan bekas Ketua UMNO Selangor Noh Omar Setiausaha agung Ahmad Maslan dalam kenyataan berkata Mereka dipecat daripada UMNO atas pelanggaran disiplin parti Mengikut perlembagaan UMNO kerana kesalahan sewaktu PRU 15 Namun tiada huraian lanjut kesalahan yang dikatakan itu Khairi ketika berkempen untuk dirinya Selaku calon barisan nasional di Parlimen Sungai Buloh Pada PRU 15 Dilapor berkata UMNO sudah sesat Perlu kembali ke pangkal jalan Dan perlu diperbetul semula Dan mahu membersihkan parti itu BN tewas di Sungai Buloh Saudara itulah dia komen daripada Khairi Jamaluddin Yang kita cari-cari yang kita tunggu-tunggu Dan kita juga kagum dengan tindakan Khairi Jamaluddin Menolak cadangan untuk menyertai perikatan nasional Kita harap Khairi akan dapat dimaafkan Lembaga disiplin dapat mempertimbangkan rayuan Kalau Khairi merayu Dan paling bagus kalau Khairi memang tidak lagi dapat bersama dengan UMNO Jangan sesekali dia pergi ke parti yang lain Dia boleh membuat parti baru bersama dengan ahli-ahli yang lain yang dipecat Dan juga yang digantung Karena seperti yang kita tahu Sudah ada bukti duluan Mana-mana pemimpin UMNO yang dipecat Membuat parti baru boleh berjaya Antaranya ialah Muhyiddin Yassin telah pun berjaya Begitu juga dengan Anwar Ibrahim Dipecat UMNO Membuat parti baru berjaya bangkit Dan menjadi orang yang penting pula dalam Malaysia Untuk Khairi saya berdoa Dan saya harap dia akan menjadi Perdana Menteri Malaysia Yang akan datang Ikuti terus ulasan selepas ini Saudara-saudara sekalian rupa-rupanya Ini sebabnya Nuh Umar digantung atau diambil tindakan oleh UMNO UMNO sebenarnya hanya menggantung keahlian Nuh Umar Namun dia minta dipecat Oleh sebab itulah kita mau berkongsi dengan anda semua Apa sebab Nuh Umar diambil tindakan Digantung dan seterusnya meminta dipecat itu Rupa-rupanya ada 16 pertuduhan Yang dijatuhkan kepada Nuh Umar Saudara Ini antara kesalahan Nuh Umar Tindakan menggantung Tan Sri Nuh Umar Selama 6 tahun Yang selepas itu meminta untuk beliau dipecat Bukanlah disebabkan oleh pendirian beliau yang tidak bersetuju Dengan usul yang dibawa pada Perhimpunan Agung UMNO 2022 yang lalu Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Selangor Datu Megat Zulkarnain Ormar Din Dalam sidang media Selepas mesurah Majlis Kejahat Tinggi UMNO di Menara Datu On Kuala Lumpur Menjelaskan Nuh diambil tindakan Berikutan 16 pertuduhan ke atas beliau Yang mensebutan parti ketiga pilihan raya umum ke-15 yang lalu Semua tindakan itu atau tuduhan itu telah terbukti Telahpun disemak dan digaji Setelah disiasat oleh lembaga disiplin Jadi tak benar kalau sekiranya keputusan menggantung beliau Yang telah dibuat oleh lembaga disiplin adalah berdasarkan kerana Tidak bangun menyokong usul yang telah dibuat Jadi saya mesti mengambil pendirian menjelaskan ini tiada kaitan ujar Megat Ketika ditanya pemberita Megat Turut menjelaskan Noh telah diberikan masa secukupnya untuk membela diri dan keputusan adalah menggantung keahlian beliau Tetapi beliau meminta supaya dipecat sebelum keluar meninggalkan mesyuarat Megat Turut menambah Noh Umar dan kesemua yang diambil tindakan Boleh membuat rayuan Serta meminta semua pihak untuk mengikut proses yang sedia ada Megat yang juga merupakan ahli majis tertinggi UMNO bertemu dengan media di Lobi Menara Datu On Bersama Timbalan Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Selangor Datuk Wira Haji Johan Abdul Aziz Saudara tinggalkan komen anda ikuti terus ulasan selepas ini Selamat pagi Selepas dipecat Apa jadi dengan Hisamuddin Tun Hussein dan geng-geng demokrasi Puak demokrasi dalam UMNO Saudara mesyuarat UMKT UMNO sebentar tadi Menggantung empat ahli keahliannya Dan Khairi serta Noh pula antara yang dipecat Untuk makluman anda semua Setelah dipecat dan setelah digantung Bermaksud empat ahli yang digantung dan dipecat ini kehilangan hak-hak mereka Majlis mesyuarat Majlis kerja tertinggi UMNO UMKT UMNO malam tadi menyaksikan Empat orang ahli UMNO digantung keahlian selama enam tahun Menerusi kenyataan media Setiausaha agung UMNO Datuk Sri Ahmad Maslan beliau menyatakan Terdapat juga sebahagian ahli UMNO yang dipecat Atas kesalahan melanggar perlembagaan parti Ahli-ahli UMNO yang digantung hak-haknya dalam parti selama enam tahun ialah Datuk Sri Hisamuddin Hussein Datuk Maulizan Bujang Datuk Sri Muhammad Salim Sharif dan Saril Hamdan Saudara, selepas mereka ini semua dipecat Bermaksud Khairi Jamaluddin dan juga Hisamuddin Tun Hussein Sah tidak boleh bertanding lagi Maka musnahlah harapan terakhir mereka Untuk mahu menumbangkan Kebimpinan Zahid Hamidi dan Tokmat Secara sahnya Mereka tidak boleh lagi mencabar Naib Presiden Mahupun apa-apa jawatan Sekecil manapun jawatan dalam UMNO selepas ini Maka dengan itu Kita boleh katakan Buak demokrasi ini sudah tewas sepenuhnya Tidak mampu lagi bangkit Tidak mampu lagi untuk mencabar Apa-apa jawatan dalam pemilihan UMNO akan datang Dengan itu Bolehlah kita katakan Bahwa jawatan Zahid Hamidi dan Tokmat Selamat Seratus peratus Tidak lagi akan ada yang mencabar mereka Tidak ada lagi yang berani mencabar mereka selepas ini Jadi oleh sebab itulah Saya pikir Kehilangan Hisamuddin Husin Khairi Jamuluddin Dan Nuh Umar Selain daripada itu Yang juga mengejutkan saya Ialah Sahril Hamdan Sahril Hamdan kita tahu Dia adalah antara Aset UMNO yang Bagus Namun demikian Dengan Digantungnya mereka ini Bermaksud Mereka tidak akan dapat mencabar Apa-apa lagi jawatan sekecil Apapun di dalam UMNO Saudara-saudara sekalian Pemecatan melibatkan kesalahan Ketika mereka dalam UMNO Ialah Menjadi calon bebas Menjadi calon parti lain Dan terlibat membantu Parti lawan ketika pilihan raya Ini antara kesalahan-kesalahan lain Yang menyebabkan Berpuluh-puluh orang Dan untuk makluman kamu semua Sebenarnya Ada 42 orang Yang dipecat Termasuk Nuh Umar Yang mau dipecat Minta dipecat Dan juga Khairi Jamaluddin Manakala Yang pastinya Ialah Hisamuddin Tun Hussein Juga Manakala Hisamuddin Tun Hussein Datuk Maulizan Bujang Datuk Sri Muhammad Salim Sharif Dan Sahrir Hamdan Digantung keahlian mereka Digantung hak-hak mereka Selama 6 tahun Jadi itu sebabnya Mereka digantung Selamat pagi Salam sejahtera Ini keputusan Mesorat MKT Amno Selepas bermesorat Sebentar tadi Khairi Jamaluddin Dipecat Bersama dengan 42 orang yang lain Ikuti terus Ulasan ini Jangan pergi kemana-mana Tekan butang subscribe Baiklah saudara-saudara Ini keputusan yang penuh Mesorat MKT Amno Selepas Mesorat sebentar tadi Amno Pecat KJ Hisamuddin Pula Digantung keahlian Amno Mesorat Majlis Tertinggi Amno Malam tadi Sebentar tadi Memecat Bekas Ketua Pemuda Amno Khairi Jamaluddin Dan Ahli Majlis Kerja Ketingginya Nuh Umar Selain beberapa Lagi pemimpinnya Digantung Setiausaha Agung Amno Ahmad Maslan Berkata Mereka dipecat Kerana melanggar Disiplin Parti Sewaktu Pilihan Raya Umum Yang kelima Belas Ahli Parlimen Sembrung Hisamuddin Hussein Dan penyandang Timbalan Ketua Pemuda Amno Sahir Hamdan Sufian Pula Digantung Selama 6 tahun Terdahulu Nuh Umar Juga Digantung Selama 6 tahun Namun Dia meminta Parti Supaya Memecatnya Terut Digantung Ialah Bekas Ahli Parlimen Jempul Salim Sahir Dan bekas Adun Tiram Maulisan Buja Bagaimanapun Sebab Penggantungan Mereka Tidak Dinyatakan Kenyataan Rasmi Itu juga Tidak Menyenaraikan Nama Exko Pemuda Amno Fatul Bari Mat Yahya Yang Sebelum Ini Turut Disebut Digantung Daripada Parti Itu Selain Kairi No Seramai 42 Ahli Amno Turut Dipejat Daripada Parti Itu Atas Pelbagai Kesalahan Lain Turut Dipejat Ialah 5 Orang Ahli Amno Bahagian Pasir Gudang 9 Orang Ahli Amno Bahagian Putrajaya 2 Orang Ahli Amno Bahagian Tanjung Karang Dan 26 Orang Ahli Amno Dari Negeri Pahang Antara Kesalahan Mereka Ialah Menjadi Calon Bebas Calon Parti Selain Barisan Nasional Dan Terlibat Membantu Parti Lawan Ketika PRU 15 Sementara Itu Ahmad Juga Memaklumkan Bahwa Bekas Menteri Besar Johor Yaitu Hasmi Muhammad Digugurkan Sebagai Pengerusi Perhubungan Amno Johor Tempatnya Digantikan Oleh Naib Presiden Amno Khalid Nordin Dalam Satu Reaksi Segera Kairi Berkata Dia Tidak Akan Tunduk Dengan Keputusan Yang Dibuat Parti Itu Saya Dipecat Oleh Parti Yang Saya Sayang Yang Saya Berikan Kesetiaan Unbound Unbound Unbroken Katanya Untuk Recon Kairi Sebelum Ini Menyatakan Hasrat Untuk Menjabar Presiden Amno Ahmad Zahid Hamidi Bagi Jawatan Nombor Satu Parti Itu Dia Juga Sebelum Ini Mendakwa Terdapat Perwakilan Hantu Ketika Perhimpunan Agung Amno Yang Meluluskan Usul Menghalang Jawatan Presiden Dan Timbalan Presiden Parti Itu Dipertandingkan Kairi Semalam Dia Berkata Dia Akan Kekal Setia Kepada Amno Dan Menolak Cadangan Untuk Menyertai Perikatan Nasional PN Sekian Dulu Untuk Kali Ini Ikuti Terus Ulasan Selepas Sidi Saudara 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 Sekalian Ini Satu Pendedahan Yang Luar Biasa Yang Pada Pendapat Saya Adalah Satu Ancaman Besar Buat Muhyiddin Yassin Dan Perikatan Nasional Ianya Keluar Daripada Mulut Orang Yang Besar Pemimpinannya Dalam Amno Yaitu Isham Jalil Beliau Mengatakan Bahawa Pemimpin Bersatu Bersiap Jadi Klaster Mahkamah 2.0 Kalau Selama Ini Parti Bersatu Selalu Mengaitkan Amno Dengan Klaster Mahkamah Selalu Mengatakan Naratifnya Adalah Amno Kononnya Adalah Parti Penuh Dengan Korupsi Penuh Dengan Kes-kes Jenayah Kes-kes Mahkamah Tapi Kali ini Isham Jalil Kata Pemimpin Bersatu Bersiap Jadi Klaster Mahkamah 2.0 Jadi Lebih kurang Kena Batang Hidung Sendirilah Lebih kurang Begitu Yang ingin Dinyatakan Oleh Isham Jalil Ini Timbalan Presiden Bersatu Aman Faizal Azumu Disarang Supaya Fokus Pada Pertuduhan Yang Bakal Dihadapi Pemimpin Parti Itu Berhubung Penyelewengan Dana Kerajaan Berbanding Mencampuri Urusan Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Ketua Ketua Penerangan Amno Isham Jalil Berkata Ahmad Faizal Tidak perlu Sibuk Dengan Urusan Ahmad Zahid Hamidi Kerana Pelantikan Jawatan Timbalan Perdana Menteri Merupakan Budi Bicara Perdana Menteri Untuk Menentukan Saya Saran Supaya Kamu Atau Rakan-rakan Kamu Dalam Parti Kamu Bersedia Untuk Dihadap Kemahkama Pula Dan Menjadi Kelaster Mahkama 2.0 Kini Akibat Kej Rasuah Pengundi Dan Skandal Penyalahgunaan Dana Kerajaan Yang Terbesar Dalam Sejarah Malaysia Katanya Pada Satu Kenyataan Hari ini Saya Tertarik Kedengan Apa Yang Ditulis Atau Dikatakan Oleh Isyam Jalil Ini Yang Mengatakan Bahwa Ini Skandal Penyalahgunaan Dana Kerajaan Yang Terbesar Dalam Sejarah Malaysia Wow Hebatnya Kata-kata Dia Ini Terdahulu Hari ini Ahmad Faizal Azumu Menyarankan Zahid Sepatutnya Direhatkan Daripada Tugasnya Sebagai Timbalan Perdana Menteri Sementara Menunggu Keputusan Kes Mahkama Terhadap nya Katanya Ini Kerana Jawatan Zahid Dalam Kerajaan Semasa Dia Menjalani Proseding Rasuah Memberi Tekanan Yang Tidak Wajar Kepada Mahkama Bagi Memastikan Perbicaraan Kes Di Mahkama Diselesaikan Tanpa Kelewatan Atau Gangguan Ahmad Zahid Hamidi Digesah Direhatkan Dari Tugas Sebagai Timbalan Perdana Menteri Kata Faizal Azumu Dalam Satu Kenyataan Bekas Menteri Besar Perak Itu Mengulas Permohanan Zahid Kepada Mahkama Tinggi Kuala Lumpur Baru Baru Ini Supaya Pasportnya Dikembalikan Secara Kekal Kepadanya Bagi Membolehkannya Menjalankan Tugasan Rasmi Sebagai Timbalan Perdana Menteri Dalam Pada Itu Isham Yang Juga Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Berkata Ketika Bersatu Berada Dalam Kerajaan Pemimpin Parti Itu Banyak Terlepas Daripada Pendaklaan Kes Jenayah Apabila Wakil Rakyatnya Bertindak Melompat Parti Adakah Kamu Rasa Kamu Atau Rakan Kamu Akan Dapat Terlepas Begitu Sahaja Selagi Kali Ini Dengan Mengalih Perhatian Kepada Isu Orang Lain Dan Dengan Memanggil Rasuah Itu Sedekah Rakyat Tidak Akan Lupa Kes Ini Sepandai Pandai Tupai Melompat Akhirnya Jatuh Ketanah Jua Kamu Perlu Fokus Kepada Masalah Kritikal Kamu Dan Parti Kamu Ini Sesiapa Yang Melakukan Jenayah Dan Rasuah Tidak Boleh Terlepas Daripada Pengadilan Di Dunia Atau Di Akhirat Bersiaplah Kata Isham Jalil Kepada Semua Pemimpin Dalam Parti Bersatu Saudara Inilah Isu Yang Paling Sesuai Dan Paling Hangat Untuk Kita Bincang Bersama Sama Untuk Kita Ulas Bersama Sama Yaitu Apabila Isham Jalil Ketua Penerangan Pemimpin Bersatu Perlu Bersiap Jadi Kelaster Mahkamah 2.0 Dan Berhentilah Sibuk Untuk Menjaga Tepikain Orang Berhentilah Sibuk Menjaga Tepikain Zahid Hamidi Tapi Bersedialah Untuk Menjawab Dan Turun Naik Mahkamah Kata Isham Jalil Merujuk Kepada Ahmad Faizal Azumu Yang Sibuk Dengan Urusan Zahid Hamidi Apakah Anda Juga Setuju Tentang Itu Yang Lebih Menarik Lagi Ialah Apabila Isham Jalil Menyatakan Atau Mengaitkan Kes Rasuah Pengundi Yang Akan Menjadikan Mereka Klaster Mahkamah 2.0 Dan Skandal Penyalah Gunaan Dana Kerajaan Yang Terbesar Dalam Sejarah Malaysia Wow Ini Memang Luar biasa Hebat Sebelum Kita Berpisah Silah Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Ikuti Terus Ulasan Selepas Soli Suri Tara Tara sub indo by broth3rmax